Jangan salah sangka, ini bukan sushi ataupun ramen sungguhan. Meskipun sekilas bentuknya sama, namun rasanya sangat berbeda. Ya, ini dia es krim sushi. Keunikan inilah yang digemari para penikmatnya. Ya, kebetulan saya berbagi sebuah es krim, terus baru kali ini juga menemukan tempat yang es krimnya unik. Beda dari yang lain, mulai dari bentuk, ada ramen, ada kudon, terus dari rasa-rasanya juga unik. Sushi-sushi ini memang unik karena bahannya tidak menggunakan nasi atau nori, melainkan ini adalah es krim dengan aneka permen jeli. Sang jururacik menu sengaja memodifikasi menu es krim di bentuk aneka makanan khas Jepang. Selain sushi, ada ramen, bento, udon lengkap dengan kuah gula merah, dan yang terakhir panboru. Kita terinspirasi dari negara Jepang itu sendiri. Kan Jepang itu identik dengan inovasi dan kreativitas. Nah, kita pengen implementasiin es krim, tapi tidak sekedar es krim. Es krim itu karena homemade, kita ada tekstur-tekstur yang emang beda. Dan itu susah dijelaskan, jadi emang harus dicoba sendiri. Nah, sebelum mencicipinya, kita lihat proses pembuatannya. Prosesnya mudah. Siapkan es krim yang sudah dibentuk seperti sushi. Lalu diberi topping. Ada topping aneka jeli yang menyerupai telur ikan salmon. Lalu balut es krim menggunakan permen jeli di bagian pinggir. Taburi wijen putih di atas es krim. Dan juga wijen hitam di atas es krim. Dan es krim sushi siap disantap. Nah, ketika pertama ini datang dan saya melihat sajiannya tuh yang ada dalam pikiran tuh masih rasa sushi dengan nasi beserta topping-toppingnya. Tapi ketika dimakan, benar-benar memberikan sensasi yang berbeda. Karena ini es krimnya benar-benar creamy, terus ada asemnya. Dan ini es krimnya menggunakan Japanese ice cream. Yaitu nggak terlalu padat dan juga nggak terlalu lembut. Untuk harga satu porsi sushi es krim dibanderol mulai dari 15.000 rupiah. Anda tertarik mencobanya? Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat